selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tutorial selamat menikmati 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 it's a simple game selamat menikmati 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 Ini, Small World Realm Ini map, ini map nya Ini komponen dari map yang tadi Nah ini map yang lain lagi Ini bisa aneh-aneh ya Ini gua belum pernah main nih Nah ini bisa bolak balik Yang ini nih yang baliknya Yang baliknya ini Ini tuh buat Small World Underground Tapi yang baliknya itu buat Small World yang biasa Jadi ini expansion nya itu bisa untuk 2 game sekaligus Hah? Jadi underground itu maksudnya apa sih? Base game Base game kayak yang tadi Bedanya apa? Bedanya, beda race, beda power Gua gatau race nya Race nya kayaknya sama, tapi beda power Ini ya seperti itu komponen nya Ada apa lagi? Udah ga ada lagi Ini map nya cuma nambah map Bukan nambah map justru Iya iya iya, jadi Kan kalo yang basic nya kan yaudah map nya gitu-gitu aja Ini tuh bisa, betul Ini custom Dan mekanik nya nambah kali ya Nambah, ada nambah Gua lupa, gua belum pernah main yang ini Dungeon bukan sih? Eh, ya balik lagi Nope Dungeon itu di underground Bukan dungeon, jadi gini Oh, ada G Ada Yeti Ah Bu Yeti 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 Juara Yeti Ya, anyways Ya ini rame sih kayaknya Kalau trackernya juga bisa Panjang sendiri 10 10 10 Semua juga kebanyakan 10 Cuman tergantung berapa player Betul Kalau makin banyak makin dikit Oh iya 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 Ini small world realms Terus kita akan buka yang Segini, belum di unlock River world Wah Semanil Pasang dong tadi River world Small world River world River world Kita langsung muka ya Sensor Oke, jadi ini mapnya Eh Nanti ini diborong ini Wah Iya lah Ini gak boleh gak boleh Ini kita ditugur sama KPI Apa sih? Oh iya Tahan dong Ini untuk 4 player Jadi ini kita gak Oh gak pake Tetep berarti bisa tetep pake ini ya Kita ngambil dari DBS game tuh cuman si Playernya aja Playernya Race-nya aja Race-nya aja Ini mapnya untuk 4 player Dan ini mapnya untuk 5 player Jadi ini ada kayak Pirates nya gitu Dan ini ada untuk 2 player dan 3 player 2 player Ini ada Davy Jones nya Davy Ada ini Ada Ariel Kasian Ariel Sendiri itu sih Davy Jones Davy? Kita bisa nyebang Jonas Tanda ya? Oh Menuju tidak Jonas Oh tidak Kan makanya menggantikan Ini kita kedatangan pertama Baru guys Dari China guys Sebenernya Dari Wuhan Wuhan Wuuuuh Saya keluar dulu Permisi Ini rule booknya Dari Jepang? Eh Wah Gak bisa bahasa Jepang Gak bisa bahasa Jepang Iban Gak cuma ada bahasa Jepang aja loh Ada banyak tuh Ada Polandia Ada Kenapa semua itu disambung-sambungin? Enggak Enggak Kenapa ngerasa sih? Iya Ada rasa ya? Aaaaah Saya ingin infant kita disini Kita bikin skandal Skandal Small world River world Muncul lagi dong Kerja Sekarang kita munculkan yang Small world Underground Langsung bagai musik metal Emang banyak gimmick Gini Pushing When in a hole Keep digging Udah makin dah Aduh Aku benci pikiranku Apa sih? Gak 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 Oh shit Masih mengung Gak Oh 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 Resesi baru Ada Kultus draw flames Iron dwarf Reborn Fliches Lizardsmen Motmen Ogres Shadow mimes Shrooms Spidernus Will always Oke mau dipuncul dulu ini Iya dong Jadi ini rulebooknya Insertnya mirip ya Mirip kayak yang Small World Yang base game yang pertama Ini untuk Itunya Ini buat Ini gue demen banget sama insertnya Basically sama ya Iya, basically sama 3 player Yang kecil dulu Cuman yang membedakan itu ini doang Apa? Races 1 Di baliknya baru Ability Soalnya kan yang base game-nya kan Mereka kan Eh apa? Racesnya di atas Di bawah Di bawah Karena di sebaliknya kan rule how to play-nya Gitu loh Jadi Asumsi mereka itu Ini lebih banyak Karena ada relic Places kayak gitu Jadi Makan tempatnya bakal lebih banyak Enggak, ini kan Kalau yang di base game-nya kan Itu dia di balik yang pertamanya Di balik yang pertama itu Itu how to play-nya Gitu loh Turn order-nya itu Dijelasinnya disitu Iya sih Tapi ini cuman dikit-dikit semua sih Ini mamis paling banyak kayaknya 10 Ini kayak Amazon gitu tuh Conquer all regions 10? Awalnya 10 Kalau lu tambahin itu berapa biji? Bisa 15 dong Itunya paling-paling banyak berapa? Paling banyak itu 5 Apanya sih itunya tuh? Token? Oh 5 15 15 berarti Conquer all regions Add one more token than usual Terlalu imah sepertinya Ya mungkin yang lainnya ada yang Buat nge-counternya gitu Mungkin Ya itulah Itu ya Small world Underground Mari kita pack lagi Next kita mau apa? Wait Gue tuh lupa Passportnya dimana? Oke Jadi ini salah satu keunikan dari Small world Tolong Ini yang refer Eh mana? Yang ini doang Yang mana? Yang refer Oh Ini yang beda Kita ada disini Jadi Terlalu mepet Kita buang satu Nah Jadi pas Info baru Jadi pas Mana? Oh ada aja terlagi Oke Small world Kerja Anegra Sudah siap Sudah siap Sudah siap Next Last but not least The game that I've been waiting for Ini baru datang hari ini Hari ini Hari ini Hari ini Hari ini Nah Dota Edition Small world of Warcraft Dota Edition Gue demen banget sama World of Warcraft Jadi begitu Days of Wonder Announce Ini game I was so excited Jadi ini dua ya Ini publisernya Days of Wonder And Blizzard Entertainment Dia adalah fansnya Blizzard Oh my god Death Knights Ada Death Knights Ada Goblin Ada Jarakal Ada Tecis Ada Axe Ini 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 Horde versus Alliance Jadi Jadi For the Horde Ini ada Likan Ada Sniper Ada Dekka Ada Crystal Maiden Ini Gnome Ada Lina Ini Ini Night Elf Ini Ya itulah Mari kita buka Ini siapa ini? Mana? Pandaren Tukang kopi aja Kopi, susu, pandaren Aren pak Aren Aren Jadi If you guys Notice Boxnya tuh Lebih tebal ya Liat Box yang World of Warcraft Itu lebih tebal Daripada Box yang biasanya Isinya tuh Lebih Banyak Aren Aren A new day Down On Azeroth Elizabeth Tidak Tidak Forsaken Tidak Zidak Tidak 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 Azeroth itu mah susah mati ya ini kalo didontak tuh minotaur guys kalo diantara lo orang ada yang mau nemenin gue main world of aircraft lagi please hit me up komen dibawah like di video karena gue deman world of aircraft cuman begitu gue sejak gue balik indo udah ga main lagi karena ga ada temennya hahaha jadi ini tuh kita bisa main tim lo orang tau kan kalo di world of aircraft ada 2 kubuk ada alliance sama ada horde nah disini juga kita bisa main kalo misalnya kita 2 player kita mainnya 1 alliance 1 horde kalo kita mainnya 4 player itu 2 alliance 2 horde jadi ada 2 faction tapi kalo misalnya mainnya ganjil jadi ada 3 faction faction yang pertama itu alliance yang kedua itu horde yang ketiga itu neutral ganjil ya kalo ganjil jadi 1 orang jadi neutral dan victory point itu digabung oke kita punch dulu lah ya oke first thing first mapnya beda mapnya mirip kayak small world realms ya tapi ini lebih tebal i don't know if you guys if you guys can see but this is thicker than the other maps ini mapnya kayak kepisah pisah gitu ya nah ini ada racenya masing-masing ga semua racenya ada di world of aircraft ternyata cuma sebagian dan ada sebagian monster juga pandaren blood elves ya ini oke jadi gini pandaren itu neutral jadi kalo kalian dengan factionnya horde atau faction alliance itu bisa pilih pandaren terus ada blood elves ini buat horde terus ada worgen ini buat alliance terus ada orcs untuk horde lalu draene itu alliance draene ada naga ini monsternya ada bukan monster ya kayak iya kayak monster sih yang kita bunuh gitu kan kayak jadi quest main pake dwarf dapet mountain oh terus ini kobolds kobolds itu ehm monsternya dan dia bisa ngegali ya terus ada dwarfs ini alliance ada humans of course alliance ada trolls horde ada goblins itu juga horde ada knight elves itu alliance dan ada gnome juga alliance tauren horde last but not least forsaken ini gua gak tau nih ini forsaken itu death knights atau abaddon atau memang memang ada race nya forsaken lagi gitu gua gak tau mungkin the newest race death action horde basic game yang conquer gunung itu giant efeknya apa? kalau turun gunung minus 1 kalau conquer gunung enggak enggak tetap sama bayarnya sama kurang 1 normal kecuali gunungnya ada di sebelah gunung yang lu udah conquer dwarf ya kalau nge-conquer gunung ya masih kosong ya minus 2 token gunung 2 token ada 3 ada 3 ada 1 ada 1 1 dia bunuh tapi lu gabunginnya sama mountaineer collect 1 bonus victory coin for each mountain regular control oh mountaineer ya ya jadi ini range nya beda semua dan power up nya pun beda-beda semua ini ada fishing ada bla 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 ada bla 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 ah ini gua liatnya aja udah excited banget jadi kayaknya oh cing pandaren tahi kenapa? at the end of every turn you give a harmony token to each opponent who's active race you did not attack this turn a player with a harmony token must pay you 2 victory point to attack you lu mau nyerang gue? bayar 2 tai Hei anjing tukang pala Berarti ini diplomat but upgraded Iya 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 bener Ya kan diplomat kan gitu ya Jadi ini diplomat tapi upgraded Oke Masih liat dadunya Dia roaming guys karena belum pernah main Nah Dadunya bagus guys Dadunya jauh lebih bagus Daripada yang Tiga Nol Satu Nol Ilang Sebenernya gue expect Lebih ya Maksudnya expect lebih itu gini Gue expect semua Rays yang ada di World of Warcraft Ada disini gitu loh Jadi Gak banyak sebenernya Gak banyak Ada beberapa lagi sih Masuknya daripada masukin kayak gini Ini kan ada naga ya Mana sih naga Ada naga Siren lah itu sebenernya Gak ada racenya Jadi itu monster gitu loh Naga ini tuh Ini tuh monster gitu Bukan race yang ada di dua faction tersebut Gak ada di faction alliance Gak ada di faction horde Si naga ini tuh Kayaknya dia memang membawa beberapa hal dota Tau gak bukan World of Warcraftnya doang Gak Kalau kata gue ini Lebih ke kayak Creatures yang kayak di TnD gitu Gak ini kalau kata gue Dia Ngebawa Karakter yang memang Terkenal Ya Jadi World of Warcraft Yang paling terkenal di World of Warcraft Gitu Jadi dulu Karakter-karakter ini semua tuh Yang memang cukup famous gitu loh Di World of Warcraft Dan monsternya tuh memang Yang paling banyak lu Gebugin juga Yang paling banyak lu runu Quest-questnya Artifaknya aja Aegis Pak Hah? Mana? At the end of your turn Place the Aegis in one of the region you control This region is immune To all powers and conquest attempt Unless the opponent pay you to victory point Aegis anji Berasa ngalahin Rossan lu Banyak bayar loh Ini kita banyak Banyak malak Wah Ayo ikut main Supaya anda bisa Kita malak Aku rame Semua game gua dipalak ya Iya betul Iya Ini rame Oke fix kita main Kita mulai mereview Oke Let's review Mulai dari Bapak Joshua Yang mungkin sudah Hatam main Hatam Hatam World of Warcraft nya Jadi Kita banyak masukkan juga lah Bapak Coba Kira-kira Dan Ya boleh deh Mulai dari World of Warcraft Sampai semua World of Warcraft Realms Nlll Halo kak ya Small World itu seperti yang gua pernah bilang Ini tuh One of my first modern board game ya After Catan Jadi gua dulu mainnya tuh cuma 3 Gua main cuman Catan, Small World, sama Monskin Jadi Kita tuh dulu ada kayak game night gitu Every Thursday Ada game night yang Ming Misal Minggu ini mainnya Small World Ya udah the whole day kita cuma main Small World Terus minggu depan mainnya Catan gitu Kita the whole day mainnya Catan Nah Small World ini Kayak Liat Ini kayak Teritorial control Jadi Tapi karena mapnya itu-itu aja Jadi kan Karena terlalu sering main Ya cukup Bosen juga gitu ya Memang Kombinasi dari Si Race sama powernya itu selalu Beda-beda gitu kan Tapi kan tetep aja Makanya Kenapa gua beli yang Realms Cuman Begitu gua beli yang Realms Gua ga Belum sempet main Dan Gua pernah lihat juga Yang River World ini Cukup menarik Karena dia ada Tambahan Mekanik Kayak misal ada Sungainya Terus ada Ada Pirates nya Gitu-gitu kan Nah Yang Underground itu Cuman nambahin Bukan nambahin ya Warna mapnya beda Bentuk mapnya beda Terus Power sama eh Race sama powernya pun Beda juga Untuk yang Underground Terus dia lebih Kayak Sebenernya mirip sama base game Tapi yang Underground ini lebih Ada-ada Mekanik yang Kalian tuh bisa Dari satu tempat Ke satu tempat lain gitu Jadi kalo misalnya Dulu yang di base game itu Kan kita harus Adjacent Kalo yang Underground Kalo ga salah ga usah Nah Ini taruh dulu Solve World of Warcraft Gua tuh Ngefans banget sama WoW WoW Gua sempet main Ga lama sih Gua main WoW Cuman Waktu itu gua Main Waktu level capnya Di 90 Dan waktu itu Race barunya itu Pandaren Jadi gua gitu Main Panda Mong Terus Level capnya masih 90 Udah gitu Gua balikin dong Jadi gua ga sempet main Begitu keluar gamenya Ini kalian bisa lihat ya Ini Horde Ini Alliance Dipisahin sama Kayak Laut gitu ya Jadi Di World of Warcraft Juga gitu Di Azeroth Azeroth itu Ada area nya Yang Horde Ada area nya Alliance Cuman kalo kita lihat mapnya Sebenernya yang Horde itu harusnya disini Di sisi ini Yang Alliance itu Di sisi ini Tapi di box nya ini Art nya itu di switch Jadi gua Ya makin Gua ga tau kenapa Jadi ini Ini Race nya Yang ada di Horde Ini race nya Yang ada di Alliance Dan ini ga semua Tapi dia masukin race yang baru Race yang baru itu Gua berikan sama ini Kalo ga salah Si Goblin Di setiap sisi itu ada 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 karakter yang beda-bedanya Tuh 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 Karena gua belum main Jadi gua ga tau Ada mekanik yang Berbeda ga dari Base game nya Si Small world ini Karena gua tadi Belum sempet baca Rule book nya ya Hopefully sih ada Cuman tadi Gua liat Memang ada beberapa Power ya Power nya tuh yang bener-bener bisa change the game Banget Kayak tadi Apa yang Gunung 2 token Dwarf Nah kalo dwarf itu Kalo kita conquer gunung itu minus 2 token Itu tuh Extreme banget ya Minus 2 token Jadi basically kalian bisa conquer gunung itu cuman 1 token Terus Jadi ini map nya misah-misah ya Jadi Kalo yang Small world realms Map nya kita bikin sendiri Tapi semuanya masih Connected Kalo ini beneran kita kayak Misah-misah gitu Si World nya Random Random dia Random ga sih Kayaknya ga deh Jadi Kayaknya Tetep kayak Ngikutin dia Base game gitu sih Ga tau kita ga belum liat dulu Book tadi Ya Ya itu ga tau sih Cuman Dari satu pulau Jadi itu kayak Pulau-pulau gitu Dari satu pulau ke pulau Itu di map nya tuh ada yang gambar jangkar Jadi Mungkin itu harbor nya Jadi nanti kita dari Kalo mau kesan Mau ke map Eh mau ke island yang satunya lagi Kita harus lewat Teritori yang ada Lambang si Jangkar nya Kayaknya Tiap artefak Beda map Artifak nya cuma ada 4 Aegis Terus yang Phoenix Terus yang kayak Palu Nomor gitu Oh Jadi kayak ada Mission Mission Kayaknya Belum tau sih Gak tau tiba-tiba Ternyata map nya Kita satuin jadi 4 BG Ya ini ya tuh Map nya Ini Live up to my expectation Expectation sih Oke That's it That's it for me Dia tetap konsisten ya Walaupun Apa ya kayak Apa ya sebutannya Collab Collaboration Sama WOW Tapi Si ini nya tetep Gambarnya masuk kan Sama si Small world nya itu loh Oh Jadi si Masuk satu tipe Jadinya Si tipenya teh Diubah Si art nya teh Jadi ga Jomplang gimana Dan Ya menurut gue itu bagus sih Dan Memang mereka tuh kayak Satu tipe yang sama Apanya Style nya gitu Style Bukan art nya ya Style Ceritanya mungkin Story nya segala macem Ada background story nya Mungkin mirip-mirip gitu lah Jadi Makanya Mereka approach nya Small world gitu kan Ya Mungkin makanya Blizzard approach small world Atau Sebaliknya ya gitu kan Karena memang Ada satu Kemiripan mungkin Ya 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 Silahkan Ibu Balen Kelihatan Susah Tapi Kayak Excited gitu Buat nyobain main Kalo yang tadi kan Kayak susah Tapi Gue Kayak Kalo ini Gue Interested Ya itu Kalo yang tadi Bukan yang semua Yang lain Yang Fujigoro Karena kita Bisa Jadi Kalian Ketika Keduanya Kalo Orang Kayak Pertanya Tidak punya What about you? Bapak? Sama Tidak Ya Gw gak main World of Warcraft juga Yang gw main DOTAR Tadi gw SMP Gego Gw ga main DOTAR Ada SMP Gw SMP ya SMP Cuman ya Gue gak pernah menyentuh World of Warcraft Jadi gue cuman basically main Dota dan sebenernya karena hero mereka juga sebenernya mirip ya Adaptasinya mirip, cuma beda nama biasanya Iya, soalnya gini, soalnya Dota itu bukan punya Blizzard Iya Jadi misalnya hero-heronya mirip, jadi buat gue cukup relate aja dengan gambarnya dan gue menarik disitu Secara gameplay ya sudah tau, secara insert juga sudah tau Itu cuman yang gue bikin menarik itu tadi aja ada artifact, ada segala macem Mekanis baru, kayaknya cukup asik Terus ability nya cukup imba, jadi kayaknya harus nyari-nyari combo nih gitu Ya tapi kan jadi random kan kita gak Cuman kan kita selalu mencari possibility, kalo udah bisa main kan lebih cepet mengerti So far bagus lah, desainnya masih Yang tadi di Shiavi bilang masih konsisten Maksudnya kayak gini gitu loh Fiji-fuji Koro kan Morong-morong semua ya Nih beda Makanya yang tadi gue bilang Nih kan, orang tuh jadi Apa nih gitu, ada rice apa nih, ini gak ada Kita bisa giniin gitu kan Menarik gitu, maksud gue yang kayak tadi lah Ya so far Rame Gue sangat recommended main game Small World Jadi buat kalian yang ingin bermain Tidak pernah lupa untuk Saya ajak dateng ke Maple Board Game Cafe Kalo buat Alamat Ada di deskripsi Kalian yang mau nanya Di komen Di IG Mau request juga boleh Bikin video ini dong bang Ini dong min Sebenernya yang ticket to write juga kan Itu kan karena mereka request By request Makanya kita bikin Semuanya Karena kita lengkap Cukup lengkap Hampir lengkap Bukan cukup lagi Amsterdam Amsterdam belum Eits Kalo mau Kan biasa lumah gimana sih ini Gue belum ada Besok udah puff datang gitu kan Enggak Yang itu Itu gue tau kalo yang ticket to write Kalo yang katan Hampir juga Hampir tiba Nah ini Ini juga hampir 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 Cuman kalo yang ini gue gak Gak bisa claim Kita yang punya I mean We have the most Apa namanya Complete Small World Collection Itu gue gak bisa claim Karena Ini game lama Ini game lama Dan memang banyak banget orang yang Punya gitu Kecuali Gue dapet yang Sky Island Sama Gue dapet perintilannya Jadi Small World itu ada banyak perintilannya lagi Dia ada banyak Yang tambahan Race-race tambahan Terus power tambahan Itu ada banyak Hmm Jadi Kalo kita bosen gitu Kita bisa beli Expansi tambahannya Tapi kayak dia cuman kecil-kecil gitu Yang cuman sebox-box gini doang Khusus race dan ability gitu sekalanya Ya Oke Dan Karena ini masih Days of Wonder ya Ticket to Ride Taukah kamu Bahwa Ticket to Ride Collection Yang expansion nya itu Gak cuman ada tujuh Ada banyak Gak gak? Ada delapan sebenernya Ada satu lagi Ada satu lagi Ada satu lagi Yang lagi On the way Dan itu bukan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Tapi itu Masuk di Tujuh expansion itu Ada 6,5 Jadi expansion nya itu 6,5 Kayaknya gue tau deh Extension ya jadinya Bukan extension Box gede itu Expansion Expansion Tetep Tapi 6,5 Expansion series yang Satu sampai tujuh Set collection Penasaran ya Penasaran ya Tunggu aja Karena akan datang Oke Gue penasaran Kalian penasaran Dia bingung Untung bukan setan Oke Ya itulah dari kita review Intinya Kalo yang ini gak banyak kekurangan ya Karena kita Ya review singkat lah Dan memang Memang game nya bagus Ya Secara gameplay Asik lah Pokoknya sangat Menarik untuk dimainkan Jadi dateng Kalo mau main bareng Tinggal kontak aja Semua yang kalian butuhkan Ada di deskripsi Oke Jangan lupa like, comment, share And subscribe Subscribe And we will see you guys Next time Bye Signing out